bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web 2 untuk kelas SKS 18-2 dimana pada hari ini hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 kita masuk pada pertemuan yang ke-6 baiklah untuk kelas SKS 18-2 sejauh ini kita sudah sampai pada beberapa materi untuk praktikum pemrograman web 2 nah disini tentunya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan karena kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-6 bahwa sebentar lagi untuk kelas SKS 18-2 ini kita akan masuk ke ujian tengah semester nah harapannya sebelum kita memasuki ujian tengah semester tersebut mahasiswa yang masih memiliki tugas-tugas yang belum dikumpulkan untuk segera dikumpulkan sehingga nanti pada saat Anda mengikuti ujian tengah semester syarat-syarat itu sudah terpenuhi memang untuk SIKON sekarang ini masih memungkinkan mahasiswa itu langsung ujian seperti itu tetapi tetap nanti pada nilai akhir yang diberikan tidak akan dikeluarkan atau tidak akan optimal jika tugas-tugas Anda tidak dikerjakan jadi meskipun kita melakukan kuliah secara daring jadi disini tetap saja penilaian itu mengikuti dari prosedur yang sudah ditentukan pada saat kita kontrak kuliah dulu jadi ada beberapa poin untuk bisa mengumpulkan nilai secara penuh jadi ada tugas bisa saja tugas itu meliputi kuis harian kemudian juga ada tugas praktikum kemudian disini ada ujian tengah semester maupun ujian akhir semester nah harapannya bagi mahasiswa SKS 18-2 ini semua permasalahan yang terkait dengan tugas-tugas itu sudah bisa diselesaikan tepat waktu bagi yang belum saya ingatkan sekali lagi mulai sekarang tolong dilihat lagi di classroomnya masing-masing tugas-tugas yang kira-kira belum terkumpul nah terkait dengan tugas-tugas tersebut saya akan buka terlebih dahulu untuk hasil tugas dari SKS 18-2 hari ini juga berkaitan dengan pada minggu sebelumnya itu saya sudah memberikan tugas praktikum untuk menambahkan link tambah data pada menu utama nah memang sebelumnya banyak kendala ya jadi ada beberapa mahasiswa yang menyebutkan banyak program yang mungkin belum terdeteksi ada error juga di bagian koneksi tapi saya lihat memang harus banyak berlatih harus sering ngotak-atik sendiri ya sampai nanti akhirnya ketemu kemarin sudah saya berikan 2 sampel program jenis A dan jenis B bisa dilihat bisa dikupas sendiri mana yang merupakan file sesuai kebutuhan Anda nah baiklah sekarang kita lihat disini untuk kelas SKS 18-2 tugas kelasnya disini kita lihat untuk yang terakhir tugas link tambah data ada pun petunjuk teknis tugasnya buat program tambah data sesuai tema Anda masing-masing jadi sekali lagi pembuatan program tambah data ini dikembalikan kepada data Anda masing-masing karena tiap mahasiswa tidak sama kemudian jika sudah silakan di capture kirim ke classroom dalam format PDF jika program tambah data sudah bisa yang sesuai yang sesuai tema silakan masukkan pada menu utama jadi kalau misalkan kita coba dulu terus kita sudah ubah sesuai dengan tema kita masing-masing maka nanti kalau sudah bisa silakan dimasukkan menjadi salah satu link di menu utama yang sebelumnya sudah Anda buat sebelumnya itu kan berisi profil kemudian tampil data dan tampil data dengan navigasi nah ini ditambah dengan program tambah data perhatikan batas waktu mengumpulkan tugas baca petunjuk dengan teliti sebelum menjawab atau mengerjakan mengapa ini berkali-kali saya informasikan karena sampai dengan dukti ini masih banyak itu mahasiswa yang sampai saat ini mengalami kendala dalam artian tidak ini ya apa namanya tidak mengumpulkan tepat waktu jadi disini saya lihat juga selain tidak mengumpulkan tepat waktu juga mengumpulkannya itu tidak pas atau keliru seperti itu nah untuk malam hari ini saya lihat dari kelas SKS 18-2 ini sudah ada dua yang menyerahkan ya maka akan kita lihat dulu untuk tugasnya yang pertama ini punyanya mas Aditya meskipun diserahkan terlambat tapi sudah mengumpulkan yang kedua punyanya mas Edy Widianto nah kita lihat dulu untuk yang pertama punyanya mas Aditya ya Feby apakah sesuai dengan yang diminta oleh soal ya kita lihat dulu menu tambah data ini scriptnya untuk menu ini script untuk menu ya menu utama beserta script kemudian tampilannya seperti ini nah ini link tambah data yang dimaksud kemudian ini untuk program tambah datanya oke hasilnya seperti ini ya jadi ada nomor nota nama kegiatan tanggal masuk tanggal keluar biaya nama customer kemudian sudah di save nanti akan muncul keterangan penyimpanan sukses terus kembali nah ini tampil data sebelum dan sesudah ditambah data untuk sebelumnya periode bulan Agustus profilnya seperti ini ya kemudian ditambah belimus tadi Aditya seperti ini oke ini sudah bagus sekali ya jadi ini adalah tampilan untuk program tambah datanya dari tugasnya Mas Aditya oke ini nah mungkin ke depan bisa ditambahkan capture untuk database nya ya ke depan ke depan bisa ditambahkan capture untuk database nya kemudian yang kedua mohon dikirim file ASP nya dalam bentuk car atau zip ya jadi untuk file ini nanti dikirimkan terpisah ya untuk file dikirimkan ke sini juga dalam bentuk file terpisah oke ini yang bisa saya informasikan untuk tugas yang dibuat oleh Mas Aditya Febi nah berikutnya kita akan coba cek punyanya Mas Adity Widianto oke kita lihat di sini tugasnya Mas Adity Widianto program link tambah data ini adalah aksesnya oke ini baby web menu utamanya ada tambahan coba saya cek tambah datanya ini di sini ini ya kemudian hasilnya pembuatan form detail sekali ini punya Mas Adity form input stock sepatu nah mungkin belum di capture yang ada isinya ini masih kosong ini yang ada isinya sudah di capture kan di save penyimpanan sukses seperti ini tekan kembali jika input data lagi capture sebelum tambah data itu hasilnya seperti ini setelah tambah data seperti ini oke jadi ini hasil dari punya Mas Adity Widianto komplit bisa dikirimkan bisa dikirimkan hasil file ASP nya dalam bentuk RAR atau ZIP untuk file dikirim terpisah tetap di link ini jadi Anda mengumpulkan dalam bentuk PDF kemudian Anda juga mengirimkan dalam bentuk RAR atau ZIP untuk file ASP nya jadi nanti bisa saya cek juga ini untuk yang hasilnya punya Mas Adity kalau saya lihat secara keseluruhan dari kelas SKS 18 2 ini sebetulnya mampu untuk membuat tugasnya mohon bagi Mas Adity dan Mas Aditya mungkin bisa men-share tugasnya tadi kepada rekan-rekannya yang belum berhasil sampai sekarang untuk membuat program tambah data jadi kalau ini tambah sudah bisa nanti edit delete juga bisa seperti itu ya coba ini kan ada temannya seperti Mas Muhammad Fahmi Faiz Mas Nusril Nusi kemudian Mas Aditya Putra gitu ya Mas Ali Saifuddin ini minta tolong untuk bisa di-share hasilnya kan sesama teman mestinya ada ya nanti untuk tugasnya mungkin bisa di-share di group toh punya Anda sudah dinilai seperti itu oke saya kuas sekali dengan hasil tugas dari dua rekan Anda meskipun bekerja tapi semangatnya luar biasa tidak pernah menyerah dan hasilnya pun juga oke baiklah untuk pertemuan ini saya masih menunggu masih tetap sebabnya itu membahas tentang tambah data belum akan saya tambahkan materi baru lagi mengingat yang mengumpulkan tugas itu masih sedikit mungkin kalau ada dua lagi yang mengumpulkan ke depan akan saya berikan materi tambahan yaitu untuk edit ataupun delete mungkin edit dulu yang pertama nah jadi untuk mengingatkan kembali kepada kelas SKS 18.2 ini untuk tugasnya maka disini saya akan review kembali untuk program tambah data nah disini sekali lagi yang perlu diingat bahwa dalam pembuatan program tambah data ini ada hirarki program yang harus kita lihat ya jadi disini ada pembuatan form dan ada skrip tambah data kita lihat dulu pembuatan form dan skrip tambah data untuk persiapan pembuatan program sendiri itu yang pertama ada pembuatan database pembuatan database ini nanti silakan boleh menggunakan database yang sudah pernah kita buat sebelumnya jadi tidak menyusahkan anda kemudian yang kedua anda membuat skrip khusus untuk form nah karena ini hanya media untuk form saja boleh dibuat dengan html saja tapi kalau misalkan anda ingin rapi boleh dibuat dalam format html cuman disimpan dalam versi asp jadi nyimpannya pakai titik asp kemudian yang ketiga buat skrip untuk proses tambah data nah tentunya kalau untuk proses tambah data ini programnya harus titik asp kemudian yang keempat siapkan web server seperti yang dibuat oleh mas eddy tadi sangat detil jadi juga dicapturekan proses setting web server meskipun sekali kemudian siapkan web browser untuk web browsernya juga bebas dan jangan lupa file aduvbs tt.inc jadi file ini jangan lupa disertakan karena kalau tidak disertakan akan berimbas kepada proses deteksi yang masih berputar di wilayah koneksi database masalahnya disitu jadi selain mungkin ada yang versi database berbeda tidak diterima ada juga yang tidak menggunakan file aduvbs sehingga sulit untuk melakukan koneksi nah berikutnya kita melakukan desain database ini ada nama database ini nama tabelnya kemudian ini nama-nama feednya ada nama alamat telepon email hobi dan lain-lain kemudian ini adalah contoh record ya kemudian tampilan yang di browser jadi yang dibuat atau di capture oleh mas aditya maupun mas eddy tadi itu sudah mirip atau sama dengan yang ada di browser ini ya jadi itu yang perlu diperhatikan disini kemudian tampilan jika penyimpanan itu berhasil dan hati-hati ya kadang-kadang ada tulisan penyimpanan sukses tetapi ketika dicek pada database itu ternyata tidak masuk ke aksesnya atau ke database nya nah untuk kondisi seperti ini nanti anda cek apakah database nya sudah benar atau belum ya jadi sekali lagi dilihat nah kemudian yang kedua disini adalah bisa saja terjadi permasalahan pada proses koneksinya antara file yang ada untuk tambah data ASP ke database nya jadi perintahnya diperhatikan lagi mungkin ada penulisan atau mungkin perintah-perintah yang kurang pas atau tidak sesuai ketika anda membuat program tambah data tersebut ya nah berikutnya ini adalah penjelasan dari job 9A jadi ini akan muncul di sudut kiri browser anda masing-masing kemudian ini adalah proses pembuatan form dimana form nya diberi nama FRM input untuk action nya langsung mengacu ke job 9B titik ASP kemudian metodenya adalah POS ini adalah form isi data pegawai dimana untuk form nya dibuat menggunakan tabel dengan tujuan supaya rapi hasilnya nah kemudian disini ada input type sama dengan submit name cmd submit value save jadi nanti kita membuat sebuah tombol yang akan dipergunakan untuk proses tambah data kemudian yang berikutnya membuat sebuah tombol juga tipenya reset name cmd reset value clear fungsinya untuk menghapus data yang ada di form nanti di clear kan 0 kembali jadi ketika kita akan menambah data baru posisi form sudah bersih kembali ini adalah efek dari tombol yang dibuat disini nah kemudian ini sudah mulai masuk ke penjelasan job 9B job 9B itu sudah mulai mengacu ke tambah data dimana mulai menggunakan skrip ASP nah ada revisi disini untuk str nama request db nama ini diganti juga str alamat request db alamat str telepon request db telepon str email request db email str hobi request db hobi jadi sekali lagi ini disesuaikan disesuaikan dengan nama-nama yang sudah tertera sebelumnya seperti itu nah kemudian kalau sudah disini berikutnya kita mulai masuk ke paragraf yang pertama untuk filepad server ya ini menunjukkan lokasi tempat penyimpanan database nya kemudian kita membuat koneksi dan koneksi tersebut dibuka berikutnya perintah untuk tambah data dalam query itu adalah menggunakan perintah insert sehingga disini menjadi insert into nama tabel diikuti nama-nama field nya jangan sampai keliru nah biasanya banyak kesalahan mahasiswa itu ada di bagian ini dan ini kendalanya juga kompleks sekali ya jadi kalau kita lihat bisa saja terjadi pada saat memindahkan dari editor ke word itu sudah terjadi perpindahan spasi dari word dibuat pdf worksheet ya sudah terjadi perpindahan spasi lagi kemudian dari pdf tadi dikopi menjadi bentuk slide nah ini berubah lagi sehingga sangat maklum sekali seandainya pada beberapa mahasiswa itu proses kesalahannya sama yaitu di posisi ini nah ini harus teliti betul nanti anda harus mengotak-atik di lingkungan ini apakah spasinya itu sudah betul atau belum kalau sudah memasukkan dari semua nama-nama variable memory yang dibutuhkan sesuai dengan field yang kita buat disini selanjutnya kita lakukan eksekusi untuk perintah query-nya nah bagi yang berhasil nanti keterangan penulisan penyimpanan sukses itu dibuat di bagian paragraf ini nah itu yang ada pada program tambah data jadi harapannya disini semua mahasiswa SKS 18-2 yang belum mengumpulkan tugas ini saya tunggu meskipun sebetulnya sudah telat tapi tidak mengapa yang penting Anda mengerjakan dan tidak terjadi penumpukan tugas sampai dengan akhir ujian seperti itu nah kalau kita lihat secara keseluruhan dari nilai SKS 18-2 hasilnya seperti ini kita lihat dari tugas pembuatan tema ini dari awal ini ada yang tidak mengumpulkan sama sekali mas adik putra ya kemudian aditya ini sudah komplit semua kemudian ini mas ali saifudin kuisnya ada yang belum dijawab termasuk tugas link yang terakhir kemudian mas edwi dianto sudah komplit semua muhammad fahmi faiz dari awal sampai sekarang belum pernah aktif juga nusril nusi ini kurang tugas yang terakhir ya jadi kalau bisa ini yang masih ada yang kosong-kosong dan merah-merah itu bisa segera dilengkapi bagi yang merasa kesulitan dari awal karena terkendala hal-hal di luar materi mohon untuk konfirmasi kepada dosen pengampung jadi kalau ada komunikasi itu enak ya ada permasalahan apa memang ketika kita melaksanakan perkulian secara diri seperti ini tidak bisa maksimal dalam sama halnya seperti kalau kita itu tidak seperti kalau kita sedang bertatap muka langsung atau melaksanakan praktikum seperti itu ya jadi disini banyak hal atau kendala yang kadang-kadang mungkin tidak bisa diselesaikan dan Anda harus mandiri ya tentunya dengan tetap mendapatkan petunjuk dari dosen pengampung saya kira tugas yang diberikan tidak mungkin tidak ada yang tidak bisa jadi saya yakin kalau satu atau dua bahkan tiga bisa tentunya seluruh kelas juga harus bisa nah mohon kerjasamanya bagi yang mungkin sudah bisa bisa membantu teman-temannya yang belum bisa seperti itu nah itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada malam hari ini untuk kelas SKS 18-2 harapan saya nanti pada saat UTS itu kita sudah bisa menyelesaikan sampai beberapa submenu yang lain ini kita masih kurang dua lagi yaitu menu edit dan menu delete dan sampainya ke kedua menu itu juga tergantung pada bagaimana keaktifan kelas SKS 18-2 ini kalau yang kelasnya cepat otomatis sudah masuk ke project memang target kita setelah UTS itu sudah mulai realisasi project aplikasi yang sebenarnya jadi urut-urutannya mungkin tidak dibalik dari tampil dulu tapi dari mulai login input edit delete sampai dengan tampil seperti itu nah kira-kira itu saja yang bisa saya berikan sekali lagi mohon kepada yang belum mengumpulkan untuk segera dikumpulkan saya masih menunggu nah untuk bahan-bahan materi dari kelas SKS 18-2 ini selalu saya sharekan di classroom jadi bagi Anda yang mungkin belum atau tidak bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini untuk materi dan lain-lainnya bisa mengambil tidak hanya di group tapi juga ada di classroom seperti itu ya nah kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi mohon maaf jika mungkin dalam penyampaian materi itu ada hal yang kurang berkenan dan kalau misalkan ada pertanyaan itu bisa langsung jabri kepada saya atau bisa melalui WA group jadi memang WA group ini merupakan salah satu media komunikasi yang sangat penting bagi kita jangan sampai Anda tidak ikut grup ya karena nanti kalau ada informasi itu tidak bisa disampaikan atau tidak bisa menerima sekali lagi itu saja yang bisa saya berikan mohon maaf sekali lagi kalau ada hal yang kurang berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh